Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi umulah Amma ba'ad Ya solat sunnah fajar Dia juga merupakan solat sunnah qobliyah subuh Dan itu dilakukan setelah fajar terbit Atau setelah adhan subuh dikumandangkan Dan ini merupakan pendapat yang roji diantara Kedua pendapat para ulama Yang menyatakan bahwa Solat sunnah fajar itu dilakukan sebelum fajar Namun yang roji adalah Bahwa solat sunnah fajar adalah Sama dengan solat sunnah qobliyah subuh Jikalau yang dimaksud dengan solat fajar disitu Solat sunnahnya Ada pun berkenaan dengan solat Apabila yang dimaksud dengan solat fajar itu solat subuh Maka tentu yang membedakan diantara keduanya adalah niat Ya Karena Rasulullah s.a.w. beliau bersabda Innamal amalu bin niyat Wa innamalikul imri'in manawa Maka dari segi sifat dan kaifiyatnya Antara solat sunnah qobliyah subuh Dengan solat subuh atau solat fajar itu sendiri Hanyalah ada pada niatnya Wallahu ta'ala alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!